Ini tadi sudah banyak dipaparkan terkait dinamika pengawasan pemilu di 2019 dan beberapa temuan-temuan terkait manipulitik dan praktek-praktek kotor di pemilu 2019. Mungkin selanjutnya akan, Pak Totok akan menyampaikan terkait dinamika pengawasan pemilu 2019. Tesai dan tes. Saya persilakan. Terima kasih, saya sudah diajak ngobrol di sini. Saya kembali muda, yang bisa pernah saya kenal. Kembali muda lagi, walaupun hanya 5, berapa persen yang usiannya datang 50 tadi ya. Tapi saya masih termasuk dalam kata turistik. Saya langsung saja mungkin, Undang-Undang 7 tahun 2017 ini memang berbeda dengan Undang-Undang yang sebelumnya. Undang-Undang ini, tiga Undang-Undang dijadikan satu, Undang-Undang Penyelenggara Pemilu, Undang-Undang Bill Press, Bill Let, jadi satu sehingga lebih dari 540 pasal. Kalau diperas, itu Undang-Undang yang sekarang itu lebih cenderung juga membeli mandat kepada Penyelenggara Pemilu ini, selain pengawasan dan peninggaraan, itu lebih mengutamakan pada Penyelenggaraan. Artinya kita lebih mengutamakan Penyelenggaraan sebelumnya peninggaraan. Prosesnya, setiap pelajaran tentu tidak pernah kita akan melewatkan itu. Kalau saya boleh ilustrasikan, kalau masyarakat umum itu selama hidupnya, dia menghadapi empat pengadilan. Yang pertama, mungkin pengadilan kelihatan yang positif, kalau dia berhubungan dengan pidana maupun keperdataan. Kalau tidak akan kriminal atau sekitar, dia berhubungan. Yang kedua, berhubungan dengan pengadilan agama, kalau mau menikah dan kebitar larisan. Yang ketiga, pengadilan yang laki-laki, pengadilan yang laki-laki, pengadilan yang laki-laki, pengadilan yang laki-laki. Tapi Undang-Undang ini mempunyai konstruksi seakan-akan, jadi Tenggara itu tidak melekat. Selain tiga pengadilan itu masih harus berhubungan lagi dengan pengadilan di KPP. Tenggara Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan itu lebih menakutkan dari malaikat. Karena kerjaannya langsung kecati orang. Tenggara Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan yang sudah dipecat. Tenggara Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan 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 Pemilihan. Kalau perbedaannya, kita tidak setiap lembaga itu punya lembaga etik. Ini profesi tertentu. Sangsi etik bagi kami itu lebih berat dari sangsi badan maupun harta. Kalau diponisah salah sudah, di dana-dana. Atau dinyatakan tidak berhak, hartanya akan berkurang. tapi kalau sanksi etik itu sanksi moral lebih tinggi misalnya ada penyelenggara yang dipecat oleh di KPP itu kan walaupun badannya tidak tersakit dan latanya tidak terkurangi tapi kan jadung-jadung kalau goblokin, gak pantas kamu jadi penyelenggara dan itu tentu sangat mempermalukan harga dan martabat manusia karena gak pantas orang di Indonesia ini kan harta budayanya tinggi kalau dianggap tidak pantas itu sudah mengalahkan malu itu lebih berat dari sekedar sanksi badan dan harta itulah di KPP itu sangat merumatui dan sangat berusaha semaksimal mungkin tidak masuk ke dalam rana pendidikan dari Mas Satri yang yaitu tiga proses penanganan-pelanggaran itu bisa dilanjut ada beberapa loh skema pengawasan itu tanggung jawabnya adalah bawah sumber RI sampai bawah sumber kota kabupaten dibantu pengawas tingkat kejamatan, buruan dan tipe jadi kita itu punya order sampai di tingkat tipe namanya pengawas tingkat kembalukan suara satu tipe satu orang tagline kita dalam proses pengawasan adalah pengawasan partisipatif dengan tagline bersama rakyat awasi pemilu bersama bawah sumber tegakkan keabilan pemilu artinya apa? bahwa mitra strategis kita adalah semua komponen masyarakat itu adalah mitra strategis dalam proses pengawasan kita itu walaupun tidak menghadap ya sama dengan sistem pertahanan keamanan kita sistem hankam rata, sistem pertahanan keamanan rakyat semesta artinya kalau negara ini dalam gangguan tidak hanya tugasnya wak polisi sama wak tentara atau lima tapi kita semuanya punya kewajiban itu dalam harapan jadi proses pengawasan pemilu ini kita ambil bersama rakyat awasan pemilu bersama bawah sumber kita pegangkan keadilan pemilu, Pak Jendela ini kalau saya salah maka pemilu ini pun salah karena Pak Jendela juga bertanggung jawab terhadap proses pemilu yang bergantung yang dilinya ini, adilnya ini baru ditemukan saat reformasi kemarin sebelumnya tidak ada, dilinya adilnya ini, orang boleh jujur langsung mengurusin jalan selesai itu, orang tidak ada lagi intervensi untuk menekan, tidak nyoblos gitu seperti zaman yang terbaru, semuanya sudah masuk tapi keadilan yang mau kita tegakkan, temannya itu lanjut adilan proses sebelumnya Dari 540 pasal tadi diperas, itu hanya ada tiga lawan utama kita. Yang pertama, politik war, itu musuh utama kita. Karena menurut kami, kalau politik war ini bisa kita minimalisir atau kita hentikan ini sudah revolusi. Karena, kenapa korupsi itu marah? Karena biaya politik tidak. Kenapa? Karena budaya kita sudah menjadi budaya yang sangat transaksional dan sangat korupsis. Dengan pendidikan tadi, sepanduk-sepanduk. Di mojirnya bahwa ini saya temukan juga. Di sini menerima sayang fajar, kalau tidak punya duit jangan masuk di sini. Itu, bagaimana? Di mojirnya kita juga. Gitu pas-tempat lain. Juga pasti ambil uangnya, jangan pilih orangnya. Nah ini, kan kalimat-kalimat yang ambil itu dan permisi terlihat. Nah, kita di bawah sini, tolak uangnya, jangan pilih orangnya, laporkan ke bawah sini. Karena apa? Filosofis undang-undang nomor 7 ini, ingin kembali, meningkatkan, mengembalikan harga dan matabat bangsa ini seperti semangat jajah. Karena lawannya pembuatan apa? Bangsa ini bangsa yang sangat dasar, sangat luar biasa, yang hobinya itu sedekah. Hobinya mengabarkan kesenangan dengan memberikan. Tanpa mencoba ada pertentangan ya. Hobi bangsa kita itu rata-rata, itu kalau, Ambil 3 bulan itu mesti selamatan. Tolong nanti istilahnya. Selamatan apa? Selamatan itu mengabarkan kesenangan dengan memberikan nasi, kalau tidak ada nasi, jajan pasar, kerupuk kepada para tetangga. Hamil 3 bulan. Hamil 7 bulan, masih ada selamatan lagi. Namanya mikronik. Lahir, selamatan lagi. Anak sunatan selamatan lagi. Menikah selamatan lagi. Mati, meninggal juga seolah-olah sih selamatan di orang-orang. Bahkan benar-benar itu masih menyembelai. Itu loh mana bangsa? Akhirnya lah. Barakat mantabat bangsa ini sudah biarkan ditunggu tangan di atas. Lebih mulia dari tangan di belakang. Itu sudah masuk ke alap-bawasan. Karena itu tidak mungkin, Bagaimana bangsa kita dimaruhi. Kau tidak akan dengan bangsa. Bukan 1.000 anggap, 1.000 anggap, 1.000 anggap, 1.000 anggap, 1.000 anggap, 1.000 anggap. Di kalan kepala suku itu lindungi. Artinya punya kelebihan, kita itu membenturnahnya, Kepangerannya, atau kandik dayanya, atau berani atau saktinya. Itu dipilih. Menjadi kepala suku. Di wilayah itu, Belanda mencoba untuk memengaruhi dengan memberikan hadiah-hadiah kepada masyarakat sekitar agar tidak memilih calon kepala suku yang punya kelebihan seperti tadi. Dan ini berhasil. Sehingga tidak tentunya dipilihlah orang yang sendiru dekat dengan Belanda. Nah, manuskripnya ini akan dihidup. Ini contoh bahwa sebenarnya pengaruh politik uang-uang, transaksional itu dari Belanda. Di budaya kita, itu budaya dalam samoroso. Segala sesuatu dengan rasa. Buktinya masih ada sampai sekarang itu soyo. Soyo itu kalau kita bangun rumah, atau lagi musim tanam, itu gotong-royong. Kalau moyang tandur, punya masyarakat, nanti hasilnya dibagi. Atau kalau ada pembangunan rumah. Kalau nggak punya uang, dia punya benteng, dia bantu benteng. Kalau nggak punya benteng, punya pasir, dia bantu pasir. Nggak punya pasir, punya kayu, bantu kayu. Nggak punya apa-apa, dia bantu tenaganya. Dan itu masih terjadi, di malam masih terjadi. Kalau soyo itu, biasanya hari Sabtu, Minggu, saat para bulur itu libur. Nah, ini budaya kita. Budaya yang seperti ini, tentu tidak mungkin terjadi keberjian bersama-sama. Kenapa? Budaya kita masih kenal, binekat, tunggal kita, tanggana, dharma-mangu. Nggak mungkin lah. Ada ujara bekal, kita kembali lagi. Nah, undang-undang nunggat istri ini ingin mengembalikan jarak-jarak abad. Maka nanti, dimakan saya, sangsinya cukup keras. Sangsi udara keberjiannya seperti ini. Masa 521 jelas, sangsinya. Dua tahun. Artinya, efek jelanya itu tinggi. Karena tidak mungkin bangsa ini beda pilihan, lalu saling mengejab, lalu saling tampak bersama orang kampung. Karena dasar kita tidak. Artinya saya tidak tahu. Hilosofis tahun 2017. Bahasa ini itu untuk baliknya lagi. Harapkan dan matabat bangsa ini sudah belum dijajah. Mas. Nah, lalu itu. Daftar terakhir kami. Terus, mas. 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 di KPM ini hanya menghadapi tiga perkara di KPM ini di jawab ini artinya ketidaknya keralat ini masih seperti yang disambil mas pekaya penyakit ini tadi lalu kita ini punya proses ketemuan pelanggaran satu proses penanganan pelanggaran melalui kalau dulu itu kita hanya merekomendasi tapi sekarang ini sistemnya sudah seperti pengadilan administrasi jadi pengadilan administrasi pelanggaran administrasi pelanggaran tata-tata itu putusannya lewat ruang sidang walaupun waktunya masih pendek hanya 14 hari lalu kalau ada sengketa itu juga lewat putusan pengadilan adjudikasi dengan proses yang memang cepat 12 hari putusan administrasi maupun serta-tata itu bersifat baik kecuali kerajaan tiga penetapan partai komitik penetapan pasangan kalor penetapan daftar kalor tetap itu baru bisa upaya banding melalui pengadilan tata-tata negara yang lainnya selesai di pengadilan semua jadi pengadilan administrasi bahwa seluruh kota kabupaten walaupun provinsi dan RI dan sekarang terbawa seluruh ini lainnya masih baru penyelesaian serta antar peserta ini bisa diselesaikan di tingkat kecamatan tapi ini masih dalam proses Insya Allah ke depan tidak langsung lari ke bawah seluruh kota kabupaten tapi juga di bawah seluruh di tingkat kecamatan jadi kita ini bisa kita lihat pelanggaran berum yang lain itu penelusuhan lalu pelanggaran administrasi ada tujuh laporan temuan kita lalu pelanggaran lalu pelanggaran tindak 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 memilu adalah laporan tiga temuan kita sembilan sebelas titikkan penyelidikan jadi kalau temuan tindak pidana itu kita punya gabung bu disitu ada Panwas ada Pak Pulisi yang alih penyelidikan lalu ini yang membuat dari sebelas temuan dan laporan itu hanya satu yang sampai di persidangan putusan kita tidak pernah ada perkara yang sampai kita tinggalkan atau istilahnya kerjaman dulu itu lapor kehilangan kambing-kambing sapinya itu tidak ada gratis tidak ada uang kertas uang ketinggalan itu untuk tidak pidana pemilu laporannya laporan untuk temuan pemilu itu ada tiga belas laporan masyarakat ada tiga ribu temuan yang sudah diregister itu ada tiga ribu dua lainnya bukan bahkan artinya kalau kita tutupi bahwa masih ada sekitar 18 persen dan itu 71 persen saya tidak percaya kalau bila datang ini tanpa berhasil membanggakan diri kami jadi kita sudah sudah mencara semua masalah karena ukurannya beda antara ukuran KPU sebagai penyelenggara teknik yang pengawas dalam suksesnya pemilih beda kalau kalian jelas bagaimana logistiknya tersampaikan pemilihnya banyak kalau kita apakah pemilih berjalan dengan adil judul dari uber tadi kalau itu tidak maka pemilih ini belum bergerak itu menjadi konsen dan tanggung jawab kami jadi ukurannya sudut pandangnya memang sudut pandang pengawas maupun penyelenggara beda kita walaupun berupaya meningkatkan tingkat partisipasi tapi kalau kembali gempuran kita terhadap politik waktu keras dan berdapat tentu dampaknya kepada partisipasi pemilih karena di masyarakat kita ini mungkin masih bisa lebih jika lagi mau datang ke TPS itu kalau disangoni kalau ada uang satu kalau tidak ada uang satu tidak mau walaupun hanya 10 ribu walaupun hanya 20 ribu karena untuk pengganti dia tidak bekerja transfer tapi ini kita orang tidak boleh di masa tenang di masa pengungkat suara tidak boleh ada uang atau janji bentuk yang lain yang itu mendorong orang untuk TPS ini yang kita lakukan tentu kalau ini keras akan saya katakan ini revolusi mungkin orang jadi takut hari ini pemilih 2019 mungkin tingkat partisipasi tapi 5 tahun lagi kita akan mengerti hasil bahwa tidak ada lagi orang yang datang ke tempat temukan suara karena duit dan para calon yang diselati tidak ada lagi yang punya duit yang mau datang anaknya rakyat yang tidak punya uang karena orang sudah takut untuk menerima uang mungkin itu terdiskusi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih